Jadi kami percaya bahwa program ini tidak akan bisa diimplementasikan dengan baik jika tidak ada kerjasama dari berbagai pihak. Jadi kami sudah berusaha melakukan pendekatan, terutama ke Dispora Par supaya kita bisa bersinergi bersama untuk pengimplementasian program ini lebih lanjut. Kemarin sudah sempat kami undang pihak tersebut untuk mendengarkan paparan kami dan Alhamdulillah responnya juga cukup baik. Dan ke depan tentu saja ini masih perlu kita jajaki bersama lagi. Jadi ini bukan akhir, tapi ke depan ini masih tahapan awal dan kita masih memproses di tahapan-tahapan berikutnya dan tentu saja masih melibatkan mahasiswa terutama kami dari program CIK. Masih reklamnya masih branding, kemudian kita masih ada di awal semester depan insya Allah akan ada kelanjutannya lagi dari pihak jurusan. Jadi ini masih tahap awal ya, tahap awal dari branding ini. Kegiatan selanjutnya mungkin nanti kita akan lebih memperkuat lagi proses brandingnya dan ada lagi kegiatan-kegiatan yang masih kami bicarakan bersama. Bentuk konkretnya masih kita bodok. Jadi belum mengkerucut begitu lah kesepakatannya seperti apa bentuk kegiatannya. Ya termasuk hasil survei itu nanti bisa menjadi informasi ya, terutama bagi pelaku industri di Malang. Nanti mau mengembangkan industri makanan seperti apa dan di jam-jam yang mana mereka harus stand by, begitu. Harus siap maksudnya. Untuk yang ke depan ini kemungkinan mahasiswa akan melakukan community service di daerah kampung berikis tersebut. Kemudian PKN juga bisa dilakukan di sana, magang merdeka juga bisa dilakukan di sana. Kedepan cuma masih sebatas itu ya rencana kegiatannya.